Jadi, saya yakin sekali, pasti titiknya bagus tanpa perlu saya datang. Titik terbaik di sini. Bo, sudah keinginan Maret dan keinginan Fiberia. Saya memakai cara itu karena... Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu sehat, semua selalu semangat ya. Hari ini kita akan membahas cara saya untuk mencari properti walaupun dari rumah. Kan banyak yang nanya ke saya nih, Pak Pipo, kok Pak Pipo bisa dapat properti-properti yang di luar kota? Padahal Pak Pipo tinggalnya di Jakarta, tapi propertinya ada yang di Sumatera, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Barat. Caranya gimana cari properti jauh seperti itu? Nah, hari ini akan saya coba jelasin ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa praktekin juga, tetap teman-teman, tetap butuh divisif lokasinya. Tapi ini kita sudah menyaring banyak pekerjaan di depan. Loh, Pak Pipo ada juga yang lokasinya nggak didatengin? Ya, saya di properti tidak mendatangi itu ada tiga kali. Sudah pernah tiga kali, kalau nggak salah. Ada beberapa lokasi yang memang saya tidak datangin, cuma dari benar-benar 100% online. Tapi saya sangat tidak menyalankan cara seperti ini untuk teman-teman. Saya memakai cara itu karena saya melihat bahwa resikonya kecil untuk saya. Kalau untuk teman-teman jangan loh ya, jangan loh ya. Gini loh, contoh di Jawa Timur. Itu saya nggak perlu datang, langsung saya deal-kan. Kenapa? Karena saya sudah lihat di Google Maps dan menurut saya lokasinya bagus. Kemudian kedua, saya juga sudah lihat hasil survei dari teman-teman franchisor. Jadi mereka menganggap lokasi itu layak dan mereka menginformasikan bahwa daerah itu memang potensinya bagus sekali. Karena sudah cari daerah itu, mereka nggak pernah dapet, kok saya bisa dapet. Jadi saya yakin sekali, pasti titiknya bagus tanpa perlu saya datang. Tapi saya sudah ngecek gitu loh teman-teman. Maksudnya jangan terus teman-teman nanti semua pada beli properti tanpa ngeliat. Nggak, nggak, jangan. Itu saya melihatnya satu, karena saya sudah yakin sekali. Kedua, saya cross-check ke franchisor. Mereka juga sudah survei dan hasilnya bagus. Dan mereka bilang memang titiknya sudah dicari, lama, tapi nggak dapet-dapet. Jadi saya dapet itu mereka termasuk yang bilang, wah lokasinya bagus pak. Ketiga, yang paling penting apa? Karena harganya murah teman-teman. Karena harganya murah, jauh di bawah budget saya. Makanya saya memandang tidak perlu datang. Proses online yang akan saya ajarkan setelah ini, ini lebih ke arah cara memilih-milih dulu. Jadi dari 100, mungkin dengan kita pilih-milih ini tinggal 10. Sehingga dari 10 ini tinggal divisit. Mungkin ketemu 3 yang bagus. Dari 3 ini, diajuin ke Indomaret atau Alphamart. Teman-teman bertanya mana, terserah. Nanti yang disujui mana, baru dibilarkan. Itu ya. Oh ya, yang baru join, bingung ya. Siapa lagi itu kan? Perkenalkan teman-teman, nama saya Pippo. Saya investor property. Property-property yang saya sukai adalah property-property yang menghasilkan passive income. Apa itu property yang menghasilkan passive income? Kalau saya sukanya beli property, kemudian di atasnya ada bisnis. Ada minimarket, ada water, ada kos, ada toko, band motor. Tapi franchise semua. Sehingga saya tidak pusing karena dikelola oleh operator. Jadi walaupun saya di Jakarta, walaupun logatnya seperti ini, tapi saya orang Jakarta. Walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi toko-toko property-property ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa Barat, Lanteng, CIE, Jawa Tengah, Sulawesi. Tapi saya tidak repot. Kenapa? Karena property-property itu sudah ada operator-operaternya. Jadi saya mau libur setahun pun tidak masalah. Operator-operator ini, atau kalau minimarket, franchisor, yang akan membantu mengoperasikan dengan baik. Dan biasanya mereka malah lebih pinter dari saya. Kalau saya ini kan orang tidak mengerti apa-apa. Artinya cuma kredit bank, hutang, hutang, hutang. Tapi mereka, teman-teman ini, lebih jago untuk mengoperasikan toko-toko ini daripada saya. Oke, teman-teman. Sekarang saya mulai share screen, supaya lebih gampang. Oke, jadi kalau saya nyari lokasi, teman-teman, saya sudah punya kriteria. Contoh, ini misal kita cari minimarket, minimarket warah laba. Lokasi minimarket warah laba. Saya itu sudah punya kriteria. Luas, 250 sampai 350, 400 lah. Kalau 401 gimana, Pak? Ya, oke lah ya. Gini ini tidak bisa angka tepat, teman-teman. Saya juga pernah beli properti 2.300 meter persegi, ya pernah. Tapi yang dipakai minimarket kan cuma 300-400 meter persegi. Apa ya? 3.57 ya kalau saya tidak terang. Oke, sudah punya kriteria luas, lebar, juga. Nah, yang pertama saya lakukan, teman-teman. Biasanya saya telepon franchise manager. Kemudian saya telepon mereka, terus saya tanya, daerah itu yang bisa mana? Misal nih, saya telepon franchise manager. Mana ya? Semarang, misalnya. Halo Pak franchise manager. Bapak di Semarang ya? Oh iya Pak Wipo, saya di Semarang. Daerah Semarang yang masih bisa perizinan minimarket mana, Pak? Misalnya dia bilang, oh kota Madia, Semarang bisa, Pak. Tapi kabupaten, nggak bisa. Misal ya, saya belum cek bener-bener loh teman-teman. Ini cuma saya ngomong misal. Saya memang pakai contoh Semarang, teman-teman. Soalnya saya nggak punya toko di Semarang. Jadi kalau teman-teman mau ke Semarang, saya nggak pusing gitu loh. Kalau saya pakai contoh toko saya, satu guru, satu ilmu, dari anak saya yang mengganggu. Jadi misalnya Semarang. Ya udah, berarti, oke berarti kota Semarang bisa ya Pak? Bisa. Saya terus buka. Nah, misalnya ini, kemudian nama website-nya apa? Rumah 123 misalnya. Masuk aja ke rumah 123. Ini mau promosi rumah 123 ya. Oke. Kemudian cari, dijual. Mau cari apa? Ruko atau tanah? Itu teman-teman tidak bahas ya. Atau saya sudah pernah bahas sekalian. Enak tanah kosong atau ruko? Saya sudah pernah bahas. Coba teman-teman cari di video-video yang lain. Di channel Tipe Hargianto. Coba dijual. Terus tipenya apa? Tanah. Misalnya ya, misal. Oke. Harga minimal berapa? Mestinya sih harga nggak ada. Nggak ada minimalnya. Nah, harga maksimalnya, misal kita maunya maksimal 700 lah. Ya, misalnya. Mana nih? Semarang. Misalnya kita cari ya. Oke, cari. Nah, ini kan banyak nih macamnya. Ya, 400 meter. Tapi kalau melihat kayak gini, kurang pas kayaknya. Ini perumahan. Saya biasa nggak suka. Nah, tapi ini kan apa? Ini 3 juta per meter. Cocok untuk usaha. Di Gunung Pati, Semarang. 400 meter. Ini sebenarnya menarik, teman-teman ya. Ini sebenarnya menarik. Oke, misalnya kita ini ya. Karena 400 meter persegi, 3 juta. Oh, berarti kelebihan dong? 1,2 M. Ini nggak masuk budget saya. Ini memang kayaknya harga minimal mesti kita ini ya. Topot ya. Karena kalau nggak jadi harganya salah. Dia pakai juta per meter. Padahal kita maunya kan totalnya budgetnya berapa. Anggap nggak mungkin lah ya 200 juta per meter. Supaya kita hilangin yang. Kita menggangguin ini. Kita cari tanah yang minimal 250 lah ya. Lebar. Luasnya nggak sampai seribu lah. Kalau seribu kegedean namanya. Luas bangunan nggak peduli. Luas lain-lain. Oke. Nih, nomor pertama. 525 juta per meter persegi. Nggak murin. 500 juta. Mungkin harganya ini salah ketik kalian jual kali ya. 525 juta satu cutling lah. Kalau nggak 525 ribu per meter persegi. Menurut saya sih 525 juta. Ini 2 juta per meter mestinya ya. Tapi telepon aja langsung tuh yang jual tanah. 457 tanah deket Citra Grand Citra. Tanah pekarangan murah. Saya biasa juga nggak terlalu sih ya. Tapi kalau teman-teman mau cari satu-satu juga nggak apa-apa. Tanah kebon Sengon nggak biasanya. Misal kita cari di daerah. Ini. Misal. Misal ya. Saya belum tahu loh ya. Saya tuh lebih suka. Kalau ada logo agent propertinya. Nah ini kebetulan kan ada ya. Coba ya misal ya. Tanah invest di penataran Semarang. 350 meter persegi. 575 juta. Kalau lihat fotonya. Kayaknya sih nggak pas. Sekitarnya masih pepohonan. Depannya juga jurang gitu kan. Maksudnya untuk minimarket kurang pas. Kalau ngelihat titiknya loh ya sekilas ya. Walaupun ini bagusnya di pertigaan. Tapi saya nggak tahu ya. Yang dijual yang mana ya. Jangan-jangan yang jurang itu. Prediksi saya yang kanan. Sebelah kanan ini punya huk pojok gini. Nggak tahu kalau depannya. Depannya kayaknya nggak ada tanah itu ya. Bayangan saya sebelah sini nih. Sebelah sini bayangan saya. Kita karet-karet nanti. Mungkin bisa ya. Bayangan saya itu tanah ini nih yang dijual ya. Misal yang dijual yang ini gitu ya. Terus titiknya bagus atau nggak. Saya telepon ke orangnya. Duh agent property. Saya minat nih tanahnya. Tanahnya sebelah mana. Nah biasanya dia akan kirim Google Map. Ada agent property yang nggak mau kirim Google Map. Ada. Karena dia maunya langsung ketemu di lokasi aja pak. Saya biasa nggak ngomong. Saya di Jakarta. Nggak mungkin saya ke Semarang. Kalau saya nggak fix lokasinya. Jadi sebaiknya Google Map-nya dikirim ke saya dulu. Kadang ada yang takut. Karena takut di robot. Langsung saya kontak pemiliknya. Saya sih nggak. Nggak model seperti itu. Menurut saya bisnis itu tetap perlu etika lah. Robot kayak gitu. Belisi berapa? 10-20 rusak. Tapi nama baik saya akan rusak. Oke. Jadi misalnya ceritanya agent property-nya. Sudah mau ngirim lokasi. Terus saya lihat titik Google Maps-nya teman-teman. Caranya gimana? Caranya Google Maps. Tadi namanya apa ya? Semarang ya. Semarang Candi Penataran. Misalnya dia udah ngirim ke saya. Candi Penataran. Candi Penataran itu kayak apa sih? Candi Penataran Semarang. Nah kan kelihatan gini. Saya biasa lebih suka lihat ini Google Maps. Satelit. Satelit view. Saya nggak tahu nih dia nawarin yang mana. Misal sudah kirim Google Maps. Terus saya lihat. Misalnya di titik yang ini ya misalnya. Lokasi ini baru saya lihat. Pertama yang saya lihat apa? Yang saya lihat itu. Tadi kan sudah kita cek harga luas. Biasanya saya juga ngecek lebar. Lebar minimarket itu saya maunya 12 meter minimal. Kalau bisa 14 meter. Nah. Sudah tahu itu tinggal lihat lokasi ini. Biasanya saya yang saya cek pertama itu minimarket. Sekitarnya ada nggak? Indomaret. Jauh banget kayaknya. Indomaretnya jauh banget nih. Daerah ini tuh. Bisa nih. Alfamart. Jauh juga. Menurut saya sih titik ini bagus teman-teman. Tapi nggak tahu ya. Teman-teman cek dulu loh ya. Jangan-jangan memang kuota di Semarang udah habis. Makanya di sini nggak bisa buka. Tapi kalau teman-teman mau buka di sini. Menurut saya ini bagus banget. Lokasinya ya. Menurut saya titik terbaik. Kalau ini gimana pak? Kalau ini ya kita lihat ya. Misal. Kan teman-teman yang penting ngerti prinsip-prinsipnya kan. Jadi nanti teman-teman kita aplikasikan ke lokasi manapun. Kalau ini, kalau saya melihat lokasi ini, titik ini, ini bagus karena daerah sekitarnya padat teman-teman. Walaupun saya nggak tahu suka karena ini kok kayaknya pentok di sini abis ya. Coba kita lihat jalannya ya. Jalannya bagus nggak rame Kak. Jalannya sih oke ya. Oke. Tapi hati-hati teman-teman. Lokasi seperti ini, kemungkinan besar tidak bisa untuk minimarket. Kemungkinan besar loh ya. Kenapa? Karena sekitarnya rumah-rumah semua. Nggak tahu perizinannya bisa keluar atau enggak. Peruntukan lokasinya bisa atau enggak. Nah ini kan kayaknya agak turun. Nah turun kayak gini. Kepi ya. Nah kalau seperti ini kan tajakan yang kelihatan sekali. Saya biasa menghindari jalan tajakan. Nah ini jalannya, saya senang kalau tadi lokasinya seperti ini. Mendingan cari, mendingan ya. Saya ngomong mendingan. Mendingan cari di jalan besarnya. Nah kayaknya jalan besarnya ini, jalan penataran raya ini. Nah daripada di sini, mending cari di jalan penataran raya. Jalan penataran raya, kalau bisa titik terbaik, itu di sini teman-teman, di pintu masuknya. Bisa pakai goal point nggak ya? Yaudah ini yang saya titikin. Bayangkan saya titik masuknya dia di sini teman-teman. Coba kita lihat titik masuknya kayak ke sini. Ini. Ya ini. Oh sudah ada Indomaret kan? Ternyata sudah ada teman-teman. Tadi di Google Maps-nya yang nggak ketemu. Ya ini titiknya sudah terbaik. Ya ilmu saya sama ilmunya Indomaret mirip-mirip lah ya. Ternyata benar loh. Saya tadi itu nggak ngerti. Saya cari di Google Maps. Nggak ada kan tadi. Ternyata sudah ada Indomaret. Ya titik ini yang terbaik teman-teman. Titik ini terbaik. Kiri jalan lagi kan. Ya arah pulang, arah ke sana kan. Ini arahnya kan dari kota Semarang. Mereka pada mau masuk ke perumahan Kandi Penataran. Ini di pintu masuk. Ini bagus. Lokasi ini bagus. Top. Menarik. Sangat menarik. Kalau ini ya. Terus kalau, Pak Indomaret sudah ada di situ. Terus gimana? Ya ada alternatif sih. Tapi harus di cek dulu. Indomaretnya laris nggak. Kalau Indomaret itu laris. Ya titik kedua kita mesti cari. Titik kedua. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Kemungkinan coba kita lihat yang di sini. Kayak apa sih pintu masuknya? Nah. Lebih kecil ini jelek. Kecil. Jalannya kecil. Saya lihat ada pintu masuk lain ke perumahan. Ini. Tapi kecil. Jadi tetap detik terbaik tadi. Atau. Ini kan perumahannya seperti ini. Ya atau di sininya sekalian. Jadi di tengah-tengah. Cuman saya biasa nggak suka sih. Saya nggak suka matiin toko gitu loh. Jadi ya. Saya cari lokasi lain lah. Misalnya yang lain mana. Pak sini sudah ada. Ya sudah. Sini nih. Di penataran utara nih. Berarti kita cari di sini nih. Ini ya. Sini nih. Ini kan jalannya kelihatan nih. Kita cari di titik kedua ini. Coba. Titik kedua kita lihat ya. Nah ini nih juga mestinya bagus. Nggak tahu pintunya yang ini atau yang ini ya. Mesti lihat lokasi ini. Ini menurut saya bagus. Pak Indomaret. Ini kalau kita buka di makaroni mewek ini. Nanti matiin Indomaret ini. Enggak. Indomaret itu. Itu orang yang mau ke Candi Penataran. Yang makaroni mewek ini. Yang mau masuk Candi Penataran sini. Jadi ini sebenarnya walaupun berdekatan tapi irisannya tipis. Menurut saya loh. Ya bisa salah teman-teman. Saya bukan orang yang hebat jalannya. Tapi prediksi saya mestinya way-nya akan beda. Enggak. Enggak kalau orang ini repot-repot mau ke sana. Kecuali titiknya Indomaret ini tadinya ya. Kalau bagus lagi di depan sini. Wuh. Cantik. Pol. Lalu bisa begini. Jadi orang yang menurut perjalanan yang ke sini kena. Yang mau masuk ke perumahan juga kena. Tapi ini sudah. Titik ini sudah berikut. Atau alternatifnya di daerah-daerah. Ini mana ini alpha? Masa enggak ada alpha sih ya? Berada Indomaret kok enggak ada alpha ya? Wah ini. Jadi Indomaretnya top. Marco top gitu. Nah yang sebelah kanan saya lihat. Berarti belum tercover nih. Tadi kan yang Indomaret bawah ini sudah yang arah Y ini. Bentar. Bisa celet-celet. Yang tadinya titiknya di sini kan ya Indomaretnya. Nah yang menuju ke sini kan sudah dipotong. Disediain minimarket di situ. Minimarket ini disini bisa meng-cover. Ini nih. Terus sampai bawah terus ya. Sampai bawah terus. Ini semua kena dari minimarket ini. Nah tapi teman-teman lihat yang diganti warna atau gaya. Jalan kan diganti. Tapi yang di daerah biru ini, ini belum tercover teman-teman. Meskinya disiapin lagi tinggal kita lihat. Dia itu raminya di mana jalannya. Kita lihat. Nah kalau prediksi saya ini kayaknya jalan utamanya di Candi Penataran 1 teman-teman. Kalau saya lihat sekilas loh ya. Karena itu kita mesti cari di pintu masuknya Candi Penataran 1. Kalau saya sih mestinya titik di sini teman-teman. Mestinya ya. Nah itu gambaran saya teman-teman. Kalau strategi saya cari lokasi seperti itu. Kalau tadi kan rencana mau ke titik sini kan ya. Tapi begitu melihat ini biasanya saya langsung. Aduh gak jadi dah. Yaudah terus saya nyari sekitarnya. Yang sekitarnya menarik itu mana? Nah kalau dalam hal ini yang menarik ya tadi itu. Yang di buletan itu ya. Yang daerah-daerah ini. Menuju Candi Penataran 1. Tentu teman-teman saya sangat menyarankan. Kalau teman-teman sudah ketemu lokasi di situ. Teman-teman lihat. Terus kalau menarik cek dulu. Bener gak arus lalu lintasnya dari Candi Penataran Utara 1 itu. Jangan-jangan enggak. Jangan-jangan itu di portal. Jadi gak bisa. Saya gak ngerti teman-teman. Teman-teman di Semarang mungkin lebih ngerti lah. Yang bagus seperti apa. Nah kalau sudah ketemu lokasinya. Terus saya ajuin ke Indomaret Alfamart. Mereka survei. Kalau mereka oke. Baru saya tawar. Pak kalau ditawar nanti ternyata gak deal gimana pak? Loh kenapa gak deal? Kalau kemahalan. Loh kok kemahalan gimana? Tadi kan sudah saya saring harganya masuk ke budget. Jadi kalau saya sih sudah perkiraan kira-kira masuk. Kalau gak masuk gak akan saya pikirin. Makanya teman-teman saya tuh paling males kalau ada yang nanya ke saya. Member-member komunitas Tivo gitu ya. Pak ini ada lokasi pak. Bagus pak. Saya tanya harganya berapa? 3 miliar pak. Pasti saya tanya. Memang kalau 3 miliar bagus kamu mau beli? Cukup. Apakah income-nya lebih besar dari alfabetan? 3 miliar teman-teman. Ditambah bangun franchise fee peralatan 1 miliar. Kan 4 miliar. 4 miliar di jilang berapa? 40 juta. Kan berat. Ringkam kurata-rata berapa sih? Gak masuk gitu loh. Menurut saya sih berat. Tapi itu nanti kita bahas lain kali ya. Hari ini topik kita udah jangan melantur kemana-mana. Saya tuh pengen bagikan banyak hal. Tapi lebih baik kita satu-satu teman-teman. Kalau gak saya melantur ngomong kemana-mana. Intinya cari lokasi seperti ini ya. Kesimpulannya. Satu. Teman-teman hubungi franchise manager dulu. Tanya daerah mana yang bisa. Ngapain teman-teman ngobok-ngobok. Pusing-pusing mikirin lokasi yang memang izinnya gak bisa. Nah kecuali teman-teman sakti, manderat guna ya kan. Orang lain izinnya gak bisa. Teman-teman bisa. Itu lain ya. Nah kalau langkah pertama hubungi franchise manager sudah. Teman-teman tahu. Yang boleh mana nih. Misal. Kota Semarang. Misal boleh. Kabupaten Semarang. Misal gak boleh. Ini saya misal loh ya. Jadi teman-teman sih pastikan ke franchise manager. Ketahu saya sih kota Semarang boleh gak ya? Teman-teman hubungin aja. Nah kalau sudah tahu lokasi yang boleh. Baru teman-teman buka seperti tadi. Cari mau tanah atau mau ruko. Biasanya sih rumah mewah saya gak suka. Karena kalau mau di bulldozer. Payang gitu loh. Penggunanya aja mahal. Saya tuh senangnya rumah tua. Tanah kosong. Atau ruko sekalian. Atau bentuk toko atau kion. Nah kemudian budgetnya sudah di set. Luasnya sudah di set. Dapat iklan di telepon agent property-nya. Tanya lebarnya sama suratnya. Kalau masuk baru majuin ke Indomaret Alphamart. Eh sebelum dimajuin. Cek dulu di Google Maps ya. Tadi ya. Indomaret Alphamart terdekat di mana. Terus lihat jalannya seperti apa. Jangan kampung. Kalau kampung nanti truknya Indomaret Alphamart. Gak bisa ngirim barang juga ya kan. Jadi percuma. Terus sekitarnya kayak apa. Tadi kan kalau misalnya depannya jurang. Kayaknya kurang pas. Bukannya gak mungkin. Tapi kayaknya kurang pas. Kalau bisa dapet yang sekitarnya rumah padat. Gak ada Indomaret Alphamart. Wah. Dapinan mutu itu. Oke. Simulannya seperti itu. Nah nanti setelah diajukan ke Indomaret Alphamart. Mereka kasih hasil survei. Kalau oke. Baru kita terusin. Kita gilikan. Oke teman-teman. Materi kita hari ini seperti itu. Saya berharap teman-teman mendapat banyak manfaat. Dari materi saya hari ini. Oke teman-teman. Thank you semuanya. Selamat berburu properti. Bangun pasif income. Salam pasif income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe. Ayo subscribe channel Pipo Hargianto. Dan klik lonceng notifikasi. Untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis. Yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut.